Intro Sebanyak 565 siswa SMK Negeri 2 Salatiga Senin pagi melangsungkan ujian nasional berbasis komputer di hari pertama dengan ujian Bahasa Indonesia Dalam UNBK yang akan berlangsung selama 4 hari ke depan tersebut pihak sekolah berharap bisa berjalan lancar dan tenang Selain itu, selama ujian nasional berlangsung, listrik tak padam pasalnya para peserta melaksanakan ujian berbasis komputer Pihak sekolah SMK Negeri 2 Salatiga juga sudah berkoordinasi dengan PLN guna mengantisipasi permasalahan tersebut Meski nantinya sewaktu-waktu listrik padam pihak sekolah juga sudah menyiapkan genset untuk menghidupkan jaringan komputer Kepala SMK Negeri 2 Salatiga mengatakan ada 4 pelajaran yang diujikan yaitu Senin Bahasa Indonesia Selasa Matematika Rabu Bahasa Inggris dan Kamis Teori Kejuruan Peserta yang ikut UNBK dibagi menjadi 3 sesi Sesi pertama dimulai pukul setengah 8 pagi hingga setengah 10 sesi kedua pukul setengah 11 hingga pukul setengah 1 dan sesi ketiga dimulai pukul 2 hingga pukul 4 sore Sekolah menyiapkan 6 ruang lab komputer dengan 195 komputer untuk ujian Ujian hari ini berjalan lancar ya mulai dari persiapan tadi pagi sampai sekarang sesi satu Alhamdulillah berjalan dengan lancar SMK dua nanti untuk NBK itu selama 4 hari Senin Selasa Rabu dan Kamis semuanya berjalan dalam 3 sesi karena jumlah siswanya sebanyak 565 orang karena ya kita harus hanya memberikan komputer atau laptop cadangan ya setiap ruangan itu ada cadangannya kemudian kita mengantisipasi kalau PLN listrik mati kita sudah menghubungi PLN Kota Salatiga juga kita mengisiapkan jenset yang ada di sekolah UNBK tahun ini di Kota Salatiga diikuti sebanyak 3.013 siswa di 20 SMK negeri dan swasta Dari Salatiga, Ishar Toko melaporkan Terima kasih Kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.